Banyak robot dikembangkan dengan mengutamakan kecepatan agar pabrik dapat memproduksinya secara efisien dalam jumlah banyak. Tapi sebuah robot yang dikembangkan Institut Teknologi Georgia di Amerika justru memiliki keunggulan karena gerakannya yang lamban. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA. Tersembunyi di tempat teduh di balik dedaunan, ada sepasang mata yang menatap tajam. Ini adalah Slothbot, robot yang terinspirasi oleh hewan lambat sloth atau kungkang yang dilihat membuatnya di Costa Rica. Pakar robot Magnus Egerstedt menyadari bahwa gerakan lambat kungkang membuat mereka hemat energi dan hampir tidak terlihat oleh predator. Magnus yang selalu ingin memahami alam melalui robot bersama timnya di Institut Teknologi Georgia memutuskan meniru alam dan membuat Slothbot. Di Kebun Raya Atlanta, Slothbot bertenaga surya diprogram untuk mencari sinar matahari dan mengumpulkan data seperti suhu dan informasi tentang cahaya yang tersedia untuk tanaman. Tidak seperti kamera stasioner, Slothbot dapat bergerak di area yang luas untuk melakukan observasi. Slothbot bisa membantu konservasi dan upaya menyelamatkan spesies tanaman yang terancam punah, menurut Emily Coffey dari Kebun Raya Atlanta. Karena untuk mengetahui misteri penyerbuk anggrek langka misalnya, peneliti harus menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mengamati penyerbuk apa yang datang ke tanaman. Para peneliti berharap pada suatu hari nanti dapat membawa robot kungkang ini ke hutan Ecuador, atau bahkan ke Costa Rica. Sehingga Slothbot ini dapat berhadapan langsung dan mengamati sendiri kungkang asli yang bergerak sangat lambat. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim...